Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman Masih bersama dengan channel saya Suhadi Soglengbro Semoga pada kesempatan kali ini Teman-temanku saudaraku di seluruh dunia Dalam keadaan sehat wa alfiat Dan selalu bahagia dan sejahtera Teman-teman kali ini saya akan memperbaiki Magicom merek Yuma Magicom ini kerusakannya itu mati total Oke teman-teman saya akan coba Apakah benar magicom ini mati total Saya akan coba ya teman-teman Ini saya sudah coba Ternyata benar Magicom ini tidak nyala sama sekali Ini ya teman-teman Saya akan bongkar saja magicom ini Kita cek Yang pertama kita cek yaitu kabel Kabelnya ini dulu ya teman-teman Oke Sekarang saya akan bongkar Dengan melepaskan baut Ada dua baut Biasanya itu ada dua baut Di samping dan di bawah Saya lepaskan baut tersebut Dan mencongkelnya Ini sudah saya congkel Ada soketnya itu kita lepaskan soketnya Lalu dicek kabelnya Barangkali kabelnya putus atau bagaimana Dicek dulu dengan menggunakan avometer Sebentar Sebentar kameranya kurang jauh sedikit Oke sudah Sekarang saya akan cek kabelnya Dicek kabelnya dulu Dicek kabelnya dulu Kabelnya di cek dulu ya Apakah putus atau nyambung Dicek dulu Oke masih nyambung kelihatannya kabelnya Ya di avonya saya hadapkan biar tahu Kabelnya masih nyambung Nah ini ya di avo Nyambung Berarti ini kabelnya Tidak bermasalah sekarang saya cek yang menuju ke Thermofus ya teman-teman Ini ada Thermofus Kita cek ini Thermofus nya Sekiranya tidak nyambung Ini ya teman-teman Ini Thermofus nya Menempel di Bodi Bodi dari magicom Ini saya cek kok Tidak nyambung ini ya teman-teman Ini Thermofus Menempel di bodi dari magicom Kita akan Lepaskan Thermofus nya ini Nilainya berapa Kalau putus Nanti kita akan ganti Ini putus ya teman-teman Di avo Tidak nyambung sama sekali Saya akan lepaskan Thermofus ini Simak terus video saya ya teman-teman Biar bisa Memperbaiki sendiri Apabila mempunyai Magicom yang Mati total Kalau mati total itu Biasanya ini yang rusak Ini namanya Thermofus Yang Thermofus ini Bermacam-macam ukuran Ukurannya bermacam-macam Sesuaikan dengan ukurannya Kalau Bisa Ukurannya Dinaikin Jadi Di Ukuran di Lebih tinggi Itu ukurannya Di atasnya Ini menggunakan Sebentar 157 derajat Ini saya akan ganti Dengan ukuran 165 derajat Jadi di atasnya Saya ganti 165 derajat Yang tadi itu 157 Sekarang saya ganti 165 derajat Yang ini saya akan Saya akan lepaskan Ini ya Caranya menyambung Cukup dengan Melilitkan Pakai tang Jadi Kalau Motong Dipotong Gimana ya Untuk kakinya itu harus Ditinggalkan Harus ada kakinya Biar nanti Kalau Menyambung itu Mudah Ini Pakai tang Dililitkan Kalau perlu Disolder ya Teman-temannya Biar tidak Lepas Saya akan Solder Ini ya Sudah saya solder Ini Biar lebih Kuat Tidak lepas Jadi Dililitkan Juga Disolder Setelah Selesai Lalu Dipungkus lagi Pakai Pakai Isolator Ini pengaman Tahan panas Isolator Tahan panas Lalu Di Rapikan Seperti Yang tadi Ditempelkan Ke Tempat Yang Semula Tadi Jadi Cukup Mudah Saja Hanya Mengganti Thermofuse Ini Ini Itu orangnya Yang Punya Magic Com Ini ya Jadi Saya Disini Saya Ditunggu Sama orang Yang Memperbaiki Itu Jadi Harus Selesai Saat itu Juga Oke Saya akan Coba Nah Nah Ini ya Teman Teman Magic Com Sudah Menyala Jadi Sudah Selesai Sudah Berhasil Dengan Mengganti Thermofuse Tadi Begitu ya Teman Teman Oke Langsung Saja Saya Rakit Kembali Tidak Lama Lama Dengan Mengganti Thermofuse Tadi Sudah Bisa Nyala Lagi Begitu ya Teman Teman Mudah Saja Caranya Mempunyai Magic Com Sembarang Magic Com Bisa Kalau Mati Total Itu Pasti Thermofus Yang Mati Ini Ya Saya Coba Sudah Panas Sudah Angat Sudah Selesai Sudah Berhasil Itu ya Teman Teman Semoga Tutorial Saya Ini Bisa Bermanfaat Bagi Teman Temanku Semua Dan Terima Kasih Sudah Menonton Dan Berkenan Untuk Bantu Subscribe Semoga Dengan Bantuan Semuanya Channel Saya Bisa Bergembang Lebih Cepat Seperti Itu ya Teman Teman Ketemu Di Lain Waktu Di Channel Yang Sama Itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima